Halo guys, jumpa lagi di channel Bu Eli kali ini Bu Eli akan mereview produk keren nih guys ya apa nih, ayo ya nah ini adalah pisau yang terkenal dari Swiss ini asli bukan KW ya guys karena ini dibawa oleh anaknya Bu Eli dari Swiss ya temen juga suka-suka bawain ini juga ini benar-benar dari Swiss namanya Victorinox ya nah ini caranya kita tahu KW atau tidak ini di sini di pisau ini ada tulisannya ini kelihatannya guys ya kena pantulan sinar nih Victorinox dan itu ada label ya tanda salib ini ya, ini lambang negara Swiss ya Victorinox Swiss Army ya nah ini pisau nya tajem banget guys ya ini belinya di, ini kalau di Swiss nya itu di Luz, di Zuri ya di Zuri belinya di Mikros Mikros ini seperti supermarket kayak di sini tuh Indomarknya ya guys nah ini pakai Swiss franc ya jadi kalau misalnya guys mau beli ya di konversi dari Swiss franc atau euro ke rupiah tergantung pada kurs saat itu ya nah ini ada kebetulan Bu Eli ada tiga jenis ya guys ini yang rada gede ini sedang dan yang ini yang sudah Bu Eli buka ini kecil ya ini akan kita praktekkan melihat ke tajaman yang super jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga bisa memotong apel buah-buah ya guys ya yang Bu Eli praktekkan ini buah-buahan dan memang asik nih guys pokoknya ini pisau yang keren ya dan mau Bu Eli rekom ya kalau misalnya apa guys tertarik atau minat bisa castip ya nah ya sekali lagi Victorinox dengan lambang logo maksudnya ya logo ini ya tanda salib Victorinox Victorinox ada merek pisau dari negara Swiss atau Switzerland ya yang terkenal dengan industri-industri seperti ini ya guys ya nah seru nih yuk kita review guys gimana kita buktikan gimana ketajamannya ini adalah pisau dari Swiss ya Swiss Jerman itu terkenal dengan industri logamnya bajanya ya ini tuh ini tajam banget ya walaupun kecil nih guys ya ini kekirim dari anak sayang disana kalau yang mau justice bisa DM ya guys ini pisau tajam kita buktikan ya guys pisau nya ini Apple Big Apple ya kelilingnya lebih kurang bisa 15 cm lebih ya kita ini pisau nya kecil terus kayak gini guys kita lakukan tidak terlalu dengan tenaga nah kepol kebelah ya guys ya lagi ya guys ini pisau buah tajam banget nih ya castip guys seanak saya guys ya nah castip kalau ini dikirim dari Swiss ini dikirim dari Swiss kalau harga gimana guys kalau harga ya tergantung euro ya course euro saat itu ini ada yang besar guys tapi kalau yang saya pakai ini yang ini mikros ya yang ukurannya sekian Hai kecil ini dia panjangnya sekitar 10 cm ya guys Hai ini bisa kita seperti itu ya ini dilakukan tanpa tenaga ya guys ya tuh ya enak banget guys nggak pakai tenaga ya nah ya Oke guys review pisau Jerman Swiss ini dari Swiss Swiss dan Jerman sama ya ibaratnya produk-produk mereka similar ya tanpa teknologi teknologinya itu sudah high quality ya ini tuh lihat guys ya oke ya kayaknya sudah cukup ya guys ya Hai kenceng banget ya Hai kenceng banget ya guys maksudnya jos tanpa tenaga ya lagi ya guys ya one one more ya guys ini big apple one two three kita lihatnya hai 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 nah ya itu enggak terlalu dengan tenaga yang kuat set 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 nah guys ya oke ya kayaknya sudah cukup ya guys ya sampai jumpa di review video lainnya ya jangan lupa subscribe like share comment di channel video ini dadah